Hai apa lagi Hai Liverpool Alcantara langsung bingit-bingit full ini pemain baru dari bayar munceng Tiago ini Hai kita lihat iya udah betul memang dia pemain baru dari Hai dan bayar munceng bayar munceng berapa tahun tujuh tahun sebelum tidak tahu sih nggak terlalu tahu ya ada sebelum dari bayar munceng itu di Barca dia main jadi pemain tengah pemain tengah masuk ke bayar munceng di sana udah bosen kayaknya terus masuk sekarang ke Liverpool padahal di Liverpool udah banyak pemain tengah tapi tetap ya tapi tetap perlu soalnya ini apa si Tiago ini mainnya apa udah kreatif gitu depan udah bagus tengahnya udah banyak sih nah cuma ini karakternya bisa nyerang bisa defender juga oke gitu ini dari tadi udah di rekam ini oh gitu kirain belum on loh jadi kalau lihat dari sini 20 juta pound sterling tuh eh lumayan mahal ya untuk pemain tengah ya mahal ya 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 sedang lah sedang dengan ya soalnya umurnya udah 29 tahun ini seumur ini sama si Sadio Mane sama si Roberto Firmino sama salah ini ya umurnya deket-deket jadi setara ya ukurannya ya si umurnya ya kalau pemainan dan ikutan nggak nanti muncul di YouTube di YouTube di YouTube di YouTube Oke kita balik lagi bahas lagi-lagi eh kenalan dulu dong ini bro Teguh ini bro Ediway yo halo halo nah ini adalah formal banget nggak usah pakai oke bahas ini ya ini pertandingan terbaru yang kemarin nah sama Chelsea lawan kemarin lawan Liverpool nah kemarin skornya 2-0 0-2 0-2 untuk kemenangan Liverpool ya nah itu kalau diperhatiin tuh cara mainnya tuh itu Chelsea ada pemain baru tuh ya Timo Werner kayaknya gue gue baru denger deh kayaknya ya memang belum terkenal banget sih tapi itu masih muda ya masih muda itu di dulunya itu di Saoberg apa ya Lipsig 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 ya Lipsig nah itu tuh temen timnya si ini juga tuh Minamino tuh Minamino yang orang Jepang masuk ke Liverpool kan sekarang di Liverpool ada pemain Jepang tuh Minamino ya kecil itu ya nah si Werner ini jadi penyerangnya jelasin cuman apa cara mainnya tuh masih belum nyatu ya masih baru soalnya ya ya kalau menurut 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 gue nih si Timo Werner ini kan pemain baru udah langsung main dari pertama jadi belum belum apa namanya lho biasanya kalau misalnya pemain baru itu kan ya dikasih setengah babak lah biasanya main babak kedua jarang main di awal ya ya sama si Tiago ini juga yang di di Liverpool dia pemain baru juga nggak dikasih main dari babak pertama main babak kedua makanya langsung bagus dia ganti yang kapten si Jordan Henderson jadi kayaknya dia sebelum main sudah lihat dulu ya oh pemain ini pemain ini pemain ini pemainnya gini dia langsung nyatu ya kesitu kayaknya gitu ya ya bener nah golnya juga itu kan golnya si Liverpool tuh yang bikin Sadio Mane kan tiga-tiga penyerang Liverpool tuh Firmancia tuh ya Firmancia Firmino Mane Salah nah Firmancia gol pertama itu memang itu bikinan karakter dari tiga penyerang itu ya one two dari Firmino ke Salah terus crossing ke tengah ada Mane disitu yang pertama yang kedua yang kedua itu gara-gara itu keepernya Chelsea itu blunder hmm blunder itu jadi si pemain belakangnya Chelsea backpass ke keeper ke si Kepa itu hari sebal lagi keeper paling mahal loh iya sekarang ya sekarang ya sekarang cuman kayaknya mahal juga nah udah backpass tuh dia dia oper lagi ke tengah ke center backnya ke siapa tuh nah disitu si Mane ngejar kenal lah sama Mane dan akhirnya gol itu Chelsea bener-bener agak kacau sih mainnya pemain backnya juga itu dia itu di kartu merah ya ada kartu merah ya kemarin Chris Christensen tuh gitu gara-garanya nggak perlu sebetulnya si Mane itu udah nyerang ke tengah terus dikejar sama pemain kamar Christensen itu akhirnya jatuh kartu merah jadi kesalahan yang tidak perlu dilakukan jatuh blunder blunder ya padahal permainannya sebetulnya bagus betul secara situ ya posisinya baguslah saring ngejar-ngejar semenjak dilatih sama Lampat Lampat ya bagus ya Cuma mungkin pemainnya belum bener-bener nyatu kayaknya karena mungkin melihat Lampat kan masih seumuran lah ya beda-beda tipis gitu ya umurnya ya kayak waktu MU dilatih sama Sobjer sempet kan naik turun naik turun kan karena karena Sobjer nya masih seumuran iya ya belum tua-tua banget belum tua-tua banget ya cuman itu sih kalau menurut pandangan ya harusnya depannya masih tetep-tetep sih ini si Karel Abraham ya penyerang utama Chelsea kan itu sekarang tuh nantilah babak kedua tapi bagus strukturasi warnanya bagus ya banyak dari lipstick itu diambil-ambilnya tapi kenapa ngambilnya lipstick ya yang yang ini kayak kalau dulu kalau di Liga Inggris tuh Everton ya kayak misalnya Everton kan punya pemain wonder kid ya wonder kid makanya dia main di MU keren terus balik lagi ke Everton kan sekarang setelah kemarin ke LA Galaxy kan Everton bagus sekarang sama Ancelotti ya James Roddy Grace pindah ke sana terus yang terbaru nih Garrett Bell nah Garrett Bell balik lagi nih ke sekurut tapi sebagai pemain pinjaman sebenernya udah gini lah sama Zidane udah berantem dia sama Zidane gontok-gontokan 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 tipe dia diam-diam gitu dia gak ngomong iya jadi yaudah daripada gak main dia ya yang penting duitnya tetep masuk ya apa lagi ya ini udah lah minggu ini lah kira-kira seperti itu ya